Sub indo by broth3rmax yang pertama adalah siapkan bumbunya crispy bumbu tepung ya sebenarnya ini kalau di resep sobat dapur itu dia ngeracik sendiri pakai bumbu biasa kalau mau cepat bisa pakai bumbu crispy siapkan di dua tempat ya untuk bahan kering dan bahan basahnya jadi ini dua tempat ya yang pertama untuk bumbu basah yang ini yang kedua bumbu keringnya untuk bumbu keringnya itu saya tadi kebetulan ditambahin tepung terigu 2 sendok makan lalu saya tambahkan juga tepung maizena 1 sendok makan untuk bumbu keringnya ya 1 sendok makan aja nggak muncung juga nggak papa untuk bumbu basahnya dikasih air ya secukupnya aja sampai nggak terlalu encer banget atau nggak kental-kental banget jadi secukupnya aja nanti udah halus kayak gini kita masukkan rotinya ke bumbu basah dulu tepung basah diaduk-aduk gitu ya diaduk kemudian dibalik aja seperti ini lalu kita masukkan ke bumbu keringnya ini kebetulan rotinya agak lembut ya jadi perlu hati-hati aja jangan sampai dia hancur ini kebetulan tadi dibolak-balik dibolak-balik kemudian setelah itu bisa dimasukkan ke bumbu basah lagi jadi dua kali ya ini adorannya agak lembut sepertinya ya tuh jadi agak bisa bisa sobek Hai nanti kan udah dimasukkan ke bumbu kering ya terakhir ya kita siapkan minyak panas tadi tuh ini sebenarnya dari tadi udah dipanaskan ya minyaknya kemudian kita celup aja tuh rotinya pastikan minyak gorengnya itu udah benar-benar panas jadi biar muncul nanti crispy-crispy atau kriuk-kriuknya kayak gitu lalu kita ulangi lagi ya stepnya ya masukkan lagi rotinya ke bumbunya nah ini ya penampakannya kalau udah yang dibalik tadi muncul crispy-crispy atau kriuknya ya sebenarnya kalau misalnya memang pinter bikin tepung yang crispy gitu bisa boleh dicoba Oh ini kan yang resep yang praktisnya aja ya kita buat sambal gepreknya ya ini kebetulan saya nggak suka pedas saya juga nggak tahan pedas saya jadi sebenarnya resepnya itu pakai cabai rawit aja ya cabai rawit dikasih bawang putih sama bawang merah sedikit aja kemudian disiram sama minyak panas seperti itu nanti diulek-ulek aja lalu dimasukkan garam ya secukupnya aja deh rasa-rasanya aja kemudian dikasih kaldu biar agak gurih gitu bagi yang suka agak manis boleh ditambahin gula ya pokoknya dirasa-rasa aja deh di tes rasa aja secukupnya seenaknya gitu ya saya juga masukkan sedikit ebi ya jadi biar agak ada rasa-rasa enak gitu bisa hidrasi juga dikit seenaknya aja deh pokoknya sama geprek yang sesukanya aja nah nanti sudah kayak gini kita ambil dah ambil kita simpan di atasnya pokoknya seolah-olah ini adalah seperti ayam geprek gitu loh kemudian kita geprek-geprek juga pakai ulekan biar dia nyatu rasanya um krispy kris kris gitu deh ras kedengerannya wah krispy banget udah nggak sabar buat makan nih kayak gini Terima kasih telah menonton!